Sorotan berikutnya saudara mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bersama kuasa hukumnya mengunjungi 6 terpidana di Lapas, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan didampingi tim kuasa hukum, Saka Tatal mengunjungi 6 terpidana yang baru saja kembali dipindahkan dari Bandung. Unjungan ini adalah pertemuan pertama Saka Tatal setelah putusan di tahun 2017 dan penahanan dirinya di Bandung hingga dinyatakan bebas bersyarat di April 2020 lalu. Saka Tatal menyatakan akan memberikan dukungan murid kepada 6 terpidana yang akan mengikuti peninjauan kembali pada pekan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.